Pedangdut Ayu Ting Ting menyebut bak mimpi ada pria yang datang untuk melamarnya usai 10 tahun sendiri. Diketahui Ayu Ting Ting telah dilamar Muhammad Fardana pada 4 Februari 2024 lalu. Ibunda Bilkis Humairah Rasat itu mengaku masih tidak menyangka ada pria yang datang untuk melamarnya. Lumayan lama sih ya sendiri, jadi kayak mimpi aja gitu ada seseorang yang datang dalam kehidupan kita, kan pasti beda. Karena udah lumayan lama nih, sendiri. Kalau bisa dibongkar banyak laba-laba, kata Ayu, dikutip dari YouTube Waswas, Kamis, 15 Februari 2024. Ayu Ting Ting membongkar perkenalannya dengan Fardana berawal dari perjodohan orang tua. Merasa cocok, lantas Ayu dan Fardana memutuskan untuk melanjutkan hubungan kejenjang yang serius. Ia itu betul, dijodohkan. Ia dikenalin sama orang tua, dikenalin biasa sih sebenarnya. Kalau yang namanya dikenalinkan wajar dikenalin sama siapa aja kan, cuma tergantung dari kitanya masing-masing. Bisa lanjut atau tidak kan tergantung dari kitanya masing-masing. Kebetulan Alhamdulillahnya memang cocok jadi ya berlanjut gitu, beber Ayu. Kini Bilkis berusia 10 tahun, dikatakan Ayu, putrinya sudah mulai membuka hatinya. Ingin ibundanya bahagia, Bilkis sudah memberikan izin untuk Ayu menikah lagi. Karena Bilkis sekarang udah 10 tahun mau 11 jadi dianya juga sudah mulai dewasa dan sudah bisa membuka hatinya. Dan karena dia mungkin salah satunya sayang sama saya. Jadi dianya pengini ibundanya juga bahagia, katanya. Ayu Ting Ting merasa doanya selama ini telah terjawab dengan kehadiran Muhammad Fardana. Letu Muhammad Fardana datang melamar Ayu Ting Ting yang sudah 10 tahun lamanya menunggu seorang pasangan. Pedangdut Ayu Ting Ting pun tidak mengira bakal langsung dilamar Muhammad Fardana yang perwira TNI. Bahkan, Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana sudah serius untuk melangkah ke pernikahan. Padahal, Ayu Ting Ting dengan Muhammad Fardana belum ada satu bulan saling mengenal. Ayu Ting Ting pun tak menyangka bahwa dirinya bisa mendapatkan seorang pasangan setelah 10 tahun menjanda. Bahkan tak hanya sebuah hubungan asmara, Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana sudah serius dengan melangsungkan lamaran. Ayu menilai bahwa kehadiran Muhammad Fardana adalah sebuah jawaban atas doa-doanya selama ini. Sub indo by broth3rmax Ayu Ting Ting